Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di rumah almini channel Hai teman-teman semua apa kabarnya hari ini Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya Alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi ke teman-teman semua Kegiatan saya di rumah almini Dan untuk hari ini kegiatannya saya mulai pas sore hari ya teman-teman Untuk cuacanya sore ini teman-teman tadi udah bisa lihat di awal Udah mulai mendung dan berangin Karena emang udah beberapa hari ini Disini setiap sore Alhamdulillah udah mulai rajin turun hujan nih teman-teman Dan kalau sore-sore begini di rumah tuh udah hukumnya wajib buat sapu-sapu di teras teman-teman Karena memang pas sore-sore tuh anginnya kenceng Jadi teras tuh jadi cepet kotor ya teman-teman Jadi mau gak mau pagi sore itu harus sering-sering buat sapu-sapu di teras Selesai nyapu di teras Tadi saya lihat banyak banget daun kering yang jatohan pas lagi nyapu Dan ternyata setelah saya tengok ke atas Daun anggurnya banyak yang kering ya teman-teman Makanya banyak banget daun anggur yang pada jatohan ngotorin di teras Nah ini sekalian mampung lagi bersih-bersih teras Saya sekalian juga mau potong-potongin untuk daun-daun anggur yang udah pada kering Sekarang tuh baru jam 3an gitu ya teman-teman Tadi tuh setelah sholat asar saya langsung gegas buat nyapu-nyapu di teras Karena udah kedengeran geluduk-geluduk tadi ya suaranya Takutnya keburu hujan Nah ini udah selesai Saya potong-potongin untuk daun-daun anggur yang pada kering Dan juga udah pada tua Karena kalau anggur katanya biar rajin berbuah Harus sering-sering dipotongin ya teman-teman Untuk daunnya Atau diproning Nah untuk anggurnya ini juga udah lama Tapi gak buah-buah Gak tau kenapa Tapi juga katanya kalau anggur nunggu dulu Sampai batangnya agak besar Emang kalau kita mau menikmati buah Dari tanaman yang kita tanam tuh Bener-bener kudu ekstra sabar menunggunya ya teman-teman Nah kalau mau kilat ya pastinya Mending beli di supermarket aja Tapi kalau ngeliat tanaman Yang kita tanam bisa berkembang dan berbuah Walaupun mungkin nanti hasilnya gak seberapa Tuh ada rasa kepuasan sendiri gitu ya teman-teman Ngeliatnya tuh seneng aja gitu Liat apa yang kita tanam bisa berkembang dengan baik Adakah teman-teman yang punya hobi yang sama Suka nanam tanaman buah juga di rumah Wah mungkin ada teman-teman yang punya tipsnya nih Biar tanemannya cepat berbuah Nanti bisa di-share ya Siapa tau saya bisa cobain di rumah Dan tanaman saya yang di rumah bisa cepat berbuah Setelah tadi selesai buat sapu-sapu di bagian teras Dan juga karpot Tadinya mau sekalian saya pel-pelin juga Untuk di bagian teras dan karpotnya ya teman-teman Tapi mending nanti dulu deh kayaknya Ini sebentar lagi udah bakalan hujan Karena mendungnya udah tambah gelap Dan juga udah mulai gerimis kecil-kecil Lanjut aja tadi saya langsung sapu-sapu Untuk di bagian taman depan Karena udah banyak juga Untuk daun-daun kering yang jatohan Untuk pel di teras dan juga karpotnya Mending nanti aja Nunggu sekalian selesai hujan Sambil bersihin untuk air hujan Yang biasanya tampias di bagian teras dan juga karpot Waduh maaf ya teman-teman Ada suara cekukan yang mengganggu sebentar Karena kurang minum Dan ini lanjut lagi setelah tadi selesai Saya beres-beres bersih-bersih di bagian teras Mau cuci tangan dulu Lanjut mau masak Buat nanti makan malam Karena ini udah mulai hujan nih teman-teman Di sini Untuk makan malamnya kali ini Saya mau masak yang sederhana aja Kesukaan orang-orang di rumah pastinya Dan saya mau bikin tumis Nangka muda nih teman-teman Buat nanti makan malamnya Untuk nangka mudanya Tadi udah saya rebus Sampai empuk Dan juga udah saya suir-suir ya teman-teman Dan untuk bumbu tumisnya ya standar aja Cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai Untuk cabainya ini saya banyakin cabai besar Karena anak saya yang kecil tuh juga doyan banget Sama tumis nangka muda ini teman-teman Jadinya saya bikinnya gak terlalu pedes aja Padahal kalau lagi hujan-hujan gini Enaknya makan yang pedes-pedes ya teman-teman Tapi biar semuanya bisa makan Jadi kita bikin pedesnya yang standar aja Dan untuk bikin tumis nangka mudanya ini Saya juga mau tambahin teri Jadi untuk terinya ini Saya mau goreng duluan Sebelum nanti mulai buat masak nangka mudanya Nah kalau udah kering Untuk terinya ini tinggal mau saya angkat Baru nanti ditambahinnya terakhir aja Biar masih kriuk untuk terinya Kalau buat bikin menu masakan Buat makan malam di rumah tuh Biasanya saya pilih yang sederhana Dan simple-simple aja bikinnya ya teman-teman Dan juga bikinnya yang gak terlalu banyak Untuk porsinya Biar cukup sekali makan aja Karena sayang kalau sisanya banyak Takut kebuang malah jadi mubazir Nah tadi udah selesai Diangkat untuk terinya Ini pakai minyak sisa yang teri tadi aja Udah langsung saya tumis-tumis Untuk bawang merah, bawang putih Dan lanjut masukin cabai Tumis sampai harum Dan terakhir ini Saya masukin untuk nangka mudanya Selanjutnya ini tadi Saya sudah tambahin sedikit air Dan juga bumbu-bumbu Bumbunya simple aja Cuma pakai saus tiram, garam Dan juga kaldu bubu Kalau udah semua bumbu-bumbu masuk Udah aduk-aduk aja sebentar Biarkan sampai bumbu-bumbunya meresap Udah dijadi Tumis nangka muda yang sat-sat Buat nanti makan malam Alhamdulillah disini udah mulai Tambah deres nih temen-temen Hujannya semakin sore Dan ini tumisannya udah mau jadi juga Terakhir tadi tinggal saya tambahin Teri yang udah saya goreng Dan udah aduk-aduk sebentar Jadi deh untuk tumis nangka muda Yang sederhana dan super simple ini Kalau udah turun hujan kayak gini tuh Hawanya jadi adem ya temen-temen Enak banget Tapi kalau cuma mendung Gak hujan-hujan Biasanya hawanya tuh gerah banget Nah ini udah selesai Buat masak tumis nangka mudanya Dan lanjut lagi Buat menemani nanti makan Tumis nangka mudanya Ini lauknya saya cuma mau bikin Tempe goreng aja nih temen-temen Gak saya tepungin Jadi langsung digoreng aja Untuk tempenya Tadi udah saya rendem bumbu-bumbu Jadi bumbunya juga simple aja Biasanya cuma saya rendem Pake garam Ada ketumbar bubuk Dan juga pake kalu bubuk Udah deh Kalau udah direndem Agak lamaan Biar lebih meresap bumbunya Tinggal goreng aja Untuk tempenya Alhamdulillah hari ini Hujannya agak lumayan lama Dan juga agak deres nih temen-temen Disini Kalau udah mulai hujan gini Seneng banget Karena ngurangin kerjaan pastinya Biar gak siram-siram Untuk di taman depan Dan juga di taman belakang Kalau di tempat temen-temen Gimana nih Udah mulai hujan juga Atau masih panas aja Dan ini alhamdulillah Udah selesai semua temen-temen Untuk masakan Buat makan malam saya hari ini Tadi saya udah bikin Tumis nangkam muda Kemudian tembay goreng Dan satu lagi Tadi saya juga bikin Jamur goreng crispy ya temen-temen Dan biar ada hijau-hijau nya Ini saya tambahin lalapan selada aja Sebelum lanjut Buat makan malam Nah ini saya mau ambil minum dulu nih temen-temen Karena sebelum makan Seperti biasa Saya harus mengkonsumsi self-feed dulu Untuk membantu Menurunkan berat badan saya Jadi untuk membantu menurunkan berat badan saya Saya mau minum dulu Dua kapsul self-feed sebelum nanti makan Sehari maksimal empat kapsul aja ya temen-temen Bisa cukup dua kapsul sehari Bila dirasa sudah mendekati berat badan ideal Karena self-feed ini bekerja Dengan membakar dan mendetoks lapisan lemak Plak-plak dan minyak dari makanan yang menempel Pada pembuluh darah Yang dimana nanti untuk lemaknya akan dikeluarkan Melalui keringat dan juga BAB Self-feed ini dengan kandungannya Terbukti membuat rasa kenyang menjadi lebih lama Jadi kalau sebelum makan sudah mengkonsumsi self-feed Nggak perlu khawatir lagi rem nyoblong Karena nggak mau berhenti makan Dan juga Bila temen-temen ingin mendapat panduan langsung dari self-feed Cukup temen-temen scan aja Pada barcode yang tersedia pada lembar kemasan Dan download di handphone temen-temen semua Kita tinggal ikuti aja Langkah-langkah praktis yang ada di sana Untuk bisa kita lakukan rutin di rumah Agar mencapai berat badan yang kita idamkan Setelah beberapa hari ini saya mengkonsumsi self-feed Nggak ada efek samping apapun yang saya rasakan ya temen-temen Seperti pusing, sakit perut, atau mungkin BAB yang terus menerus Dan juga karena memang produk self-feed ini adalah produk herbal yang aman Dengan bahan berkualitas Self-feed sudah terdaftar di Bepom dan juga pastinya sudah halal Buat temen-temen yang mau nyobain juga menggunakan self-feed Untuk membantu penurunan berat badannya Untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya Oke temen-temen, nggak kerasa selesai juga semua kegiatan saya hari ini Terima kasih buat temen-temen yang sudah menemani kegiatan saya hari ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi